Halo dan selamat datang kembali teman-teman netizen atau warga net ke konten terbaru dari channel youtube Bola Bung Binder. And in this new content teman-teman saya ingin memberikan review dari pertandingan besar di English Premier League antara Manchester United versus Chelsea yang berakhir dengan skor imbang satu sama. Dengan hasil akhir ini maka saya pikir peluang bagi Manchester United untuk bermain di Liga Champions musim depan telah kandas walaupun secara matematis memang mereka masih bisa saja berada di top 4 zone akhir musim ini dengan syarat bahwa mereka perlu memenangi 3 pertandingan terakhir mereka dan Arsenal serta Tottenham Hotspur harus kalah dalam 4 dari 5 pertandingan terakhir mereka yang untuk saat ini terlihat mustahil. Karena kalau kita bandingkan performa dari Manchester United dengan Arsenal dan juga Tottenham Hotspur maka jelas performa dari Tottenham dan juga Arsenal lebih menjanjikan. Apalagi MU dalam 5 pertandingan terakhir berikut pertandingan dini hari tadi hanya bisa menang 1 kali di English Premier League itu pun lawan Norwich dengan susah payah. Dengan kemasukan 2 gol. Dengan bantuan dari Cristiano Ronaldo yang mencetak hat-trick di pertandingan tersebut. Dan di pertandingan dini hari tadi juga Cristiano Ronaldo yang menjadi penyelamat dari Manchester United. Chelsea kita tahu juga masih punya misi untuk bisa meraih maksimum points. Karena kita tahu bahwa selisih poin mereka dengan Arsenal dan juga dengan Tottenham Hotspur belum begitu jauh. Sehingga kita lihat bahwa mereka masuk ke pertandingan ini dengan satu misi untuk meraih kemenangan. Dan jelas terlihat permainan dari Chelsea jauh lebih rapi. Bahkan kita bisa melihat bagaimana para pemain Chelsea itu mendominasi lini tengah. Chelsea secara keseluruhan lebih banyak menciptakan peluang. Chelsea secara keseluruhan lebih banyak melakukan passing satu sama lainnya di antara para pemain. Chelsea secara tim terlihat lebih baik dalam urusan melakukan pressing. Dan Chelsea seharusnya meraih kemenangan di pertandingan dini hari tadi. Tapi karena ada De Gea, lagi-lagi karena De Gea, maka Manchester United bisa terhindar dari kekalahan. Walaupun dengan De Gea pun ya MU juga sudah sering kalah si musim ini. Tapi jika tidak ada De Gea di line-up di pertandingan dini hari tadi, maka kemungkinan besar Chelsea yang akan meraih kemenangan dari pertandingan ini teman-teman. Karena begitu banyak peluang dari para pemain Chelsea yang merupakan peluang-peluang emas. Atau yang biasa kita katakan istilahnya big chances. Dari Kai Howard, seharusnya Howard sudah mencetak hat-trick. Ada dua peluang yang bisa di save oleh De Gea. Ada satu peluang yang tendangannya melenceng padahal dia sudah berada di dalam kotak penalti. Ada peluang dari Rhys James, ada peluang juga dari Kante, ada peluang juga dari Werner, ada peluang juga dari Mason Mount, ada peluang juga dari Alonso yang dia berhasil mencetak gol. Bagaimana dari Manchester United? Manchester United bermain bagaikan tim yang kehilangan jati dirinya. Karena saya tidak melihat bahwa para pemain Manchester United itu bisa memberikan tekanan kepada para pemain Chelsea yang berada di tengah ataupun yang berada di sektor sayap. Saya tidak melihat para pemain Manchester United itu bisa melakukan interchange passing yang baik satu sama lainnya. Saya tidak melihat ada kreativitas dalam permainan Manchester United. Dan saya tidak melihat ada pemain yang bisa menjadi penghubung dari lini tengah ke lini depan. Tapi pada akhirnya MU masih bisa terhindar dari kekalahan. Maka itu saya pikir faktor luck lah, faktor keberuntungan lah yang membuat Manchester United itu terhindar dari kekalahan lagi. Karena kita tahu sebelumnya Manchester United kalah lawan Arsenal dengan skor 3-1. Dan kita bisa kembali melihat peran besar dari Cristiano Ronaldo serta David De Gea di pertandingan ini kan teman-teman. David De Gea dengan tadi saya katakan jumlah saves-nya dan Cristiano Ronaldo dengan work rate, dengan kerja kerasnya, serta goalnya yang dia cetak untuk menyamakan kedudukan. Dari Chelsea kita bisa melihat permainan yang lebih kolektif. Dan terlihat variasi serangan dari para pemain Chelsea tidak hanya mengandalkan dua wingback mereka, tapi juga mengandalkan para pemain yang bermain di tengah. Tidak hanya mengandalkan striker dalam urusan mencetak goal, tapi ada wingback yang berhasil dalam posisi, yang berhasil mendapatkan ruang gerak atau free space di dalam kotak penalti pertahanan MU sehingga Alonso bisa mencetak goal. Bagaimana jalannya pertandingan? Kalau saya perhatikan di babak pertama pertandingan ini berjalan berat sebelah. Artinya Chelsea sebagai tim tamu justru mendominasi jalannya pertandingan terutama di 30 menit awal. Seharusnya di 30 menit awal ini Chelsea sudah unggul minimal dengan dua goal. Karena kita lihat begitu banyak peluang yang bisa mereka ciptakan. Bagaimana Chelsea bisa menciptakan begitu banyak peluang dalam 30 menit awal ini? Seperti tadi yang saya katakan, variasi serangan. Jika Chelsea hanya menyerang dari kedua sektor wing, maka saya pikir para pemain MU bisa mengantisipasi serangan mereka. Karena mereka punya dalot dan juga teles yang senantiasa juga memberikan pressure. Kedua wingback ini agar bermain lebih di belakang. Karena kita tahu teles dan juga dalot sering melakukan overlap. Tapi justru Chelsea juga menyerang dari tengah. Ada Kante, ada Jorginho yang beberapa kali memberikan key passes. Bahkan Kante lah yang memberikan passing yang begitu brilian kepada Kai Hawats yang seharusnya dia mencetak goal. Tapi bisa disave oleh David De Gea sehingga dia sempat cedera juga dan mendapatkan perawatan dulu sebelum dia bisa kembali bangkit dan melanjutkan pertandingan. Artinya apa? Bahwa dari segi taktik Thomas Tuchel sudah tahu apa yang dia perlu lakukan untuk melumpuhkan permainan dari Manchester United. Padahal ini bermain di Old Trafford. Yang kita kenal dengan istilah theater of dreams. Betul kan teater impian. Tapi kalau menurut saya dini hari tadi menjadi teater mimpi buruk bagi para pendukung dari Manchester United. Saya yakin para supporter atau fans dari Manchester United yang nonton pertandingan ini deg-degan. Karena tinggal menunggu waktu saja Chelsea mencetak goal. Nah maka itu saya gak ngerti apa taktik yang digunakan oleh Ralf Ragnick di pertandingan ini. Dan juga di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Banyak yang mengatakan dia adalah godfather of gegen pressing. Saya tidak ingin mengatakan gagal pressing. Tapi yang saya ingin mengatakan kali ini adalah para pemain dari Manchester United itu gagal paham dengan taktik dari Ralf Ragnick. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan untuk bisa menciptakan peluang ke gawang Chelsea. Untuk bisa menyulitkan para pemain Chelsea menciptakan peluang ke gawang mereka. Sehingga terlihat para pemain Chelsea itu menikmati jalannya pertandingan. Kita juga tidak melihat peran besar dari dua gelandang bertahan di Manchester United. Seperti Matis dan juga McTominay dalam urusan memberikan tekanan kepada Giorgino atau juga Kante. Yes Matis bisa memberikan asis kepada Cristiano Ronaldo. Tapi selain itu saya tidak melihat dia melakukan tugas utamanya. Untuk menghalangi counter-counter dari para pemain Chelsea. Untuk bisa mencegah para pemain Chelsea yang berada di tengah Giorgino dan juga Kante. Dua pemain yang akan terus menerus menjadi penggerak dari lini tengah. Agar mereka bisa memberikan umpan-umpan ke depan. Maka itu kita melihat bagaimana flow of the game dari Chelsea itu jauh lebih rapi teman-teman. Giorgino dan Kante mendominasi lini tengah. Ya mungkin juga MU kehilangan sosok Fred. Tapi saya pikir jika Fred pun main dia juga tidak akan bisa berbuat banyak teman-teman. Bagaimana dengan Rashford? Saya melihat bahwa pemain ini juga sudah hilang sekarang perannya di Manchester United. Tidak seperti sebelumnya. How about Bruno Fernandes? Yes he got one chance right? Dari umpan Alex Telles. Tapi selain itu tidak ada apa-apa lagi yang bisa dia lakukan. Ini kan yang anehnya dari Bruno Fernandes musim ini yang pernah juga saya jelaskan di salah satu match review dari Manchester United bahwa pemain ini performanya lagi jeblok musim ini. Dan kita juga tidak bisa mengaitkan performa dari Bruno yang sedang jeblok dengan kehadiran Cristiano Ronaldo. Gak bisa juga. Karena Bruno Fernandes itu bukan striker. Bruno Fernandes itu adalah attacking midfielder. Artinya apa? Tugas dia bukanlah dalam urusan mencetak gol. Betul musim lalu dia adalah top scorer. Itu bagus untuk Manchester United. Tapi tugas utama dia adalah untuk memberikan suplai bola ke lini depan. Gak harus ke Ronaldo juga sih. Ke pemain siapapun yang berada di free position. Tapi dia tidak bisa lakukan itu. Justru dia coba untuk mencetak gol di pertandingan ini. Dia coba untuk mendapatkan free space di ruang pertahanan Chelsea. Bagaimana dia bisa melakukan itu ketika para pemain lain dari Manchester United itu tidak memberikan pressing kepada para pemain Chelsea lain yang berada di tengah. Apalagi yang berada di lini pertahanan. Dan menurut saya MU beruntung bisa mencetak gol penyama kedudukan. Mungkin juga para pemain Chelsea setelah mencetak gol pertama itu kehilangan fokus untuk beberapa saat. Sehingga Matis bisa memberikan umpan lob yang begitu indah dan tidak ada pemain dari Chelsea yang bisa melihat pergerakan tanpa bola dari Cristiano Ronaldo. And what a beautiful goal from Cristiano Ronaldo. Perlu kita akui bahwa ini adalah gol yang indah. Sama juga gol yang indah dari Alonso. Peran besar dari Rhys James yang memberikan crossing. Howards yang beberapa kali gagal menciptakan gol dari peluang-peluang yang dia dapat. Akhirnya bisa memberikan asis yang cukup baik dengan menggunakan kepalanya. Dan Alonso tidak menyianyikan peluang tersebut. Chelsea kemudian seharusnya bisa memenangi pertandingan ini teman-teman. Ketika Rhys James, my favorite player, hampir saja mencetak gol kemenangan kan. Ketika Kante lagi tuh. Kante bisa memberikan bola dengan begitu mudah ke lini pertahanan dari MU. Kenapa? Karena tidak ada pressing dari para pemain MU. Mason Mount memberikan back heel pass. Begitu indah kepada Rhys James. Dan Rhys James dengan kaki kirinya melepaskan tendangan sayang terkena tiang. Padahal De Gea sudah mati langka. Apa yang bisa kita pelajarin dari pertandingan ini? Yang pertama, para pemain Manchester United tidak menunjukkan keinginan untuk meraih kemenangan di pertandingan ini. Karena terlihat mereka tanpa kelelahan. Mereka tidak bisa menandingi atau melakukan counter pressing dari pressing yang dilakukan oleh para pemain Chelsea. Kedua, para pemain MU kalah cepat. Para pemain Chelsea bermain dengan kecepatan tinggi. Luar biasa. Mereka terus melakukan pergerakan-pergerakan cepat ke lini pertahanan dari Manchester United. Yang ketiga, tanpa Maguire pun Manchester United masih kemasukan goal. Seperti yang pernah saya jelaskan, teman-teman bisa lihat lagi salah satu konten saya tentang match review dari Manchester United. Bahwa belum tentu masalah utama di lini pertahanan MU itu adalah Maguire. Bisa juga karena Maguire, karena dia sering melakukan kesalahan. Bisa juga karena memang sistem permainan dari Ralf Ragnick ini tidak dipahami oleh para pemain MU. Dan betul kan terjadi lagi kemasukan lagi goal MU. Lini pertahanan MU masih bisa dipenetrasi oleh para pemain Chelsea. Padahal kita tahu bahwa Chelsea ini tidak mudah dalam setiap pertandingannya untuk menciptakan peluang. Ya karena seringkali permainan mereka kan terbaca. Tapi di pertandingan ini Tuhal lebih pintar. Nah apa yang dilakukan Tuhal? Pertama variasi serangan, tidak hanya dari wingback. Wingback itu harus push ke depan. Tapi selain itu pemain di tengah harus sinkron pergerakannya dengan dua wingback. Agar MU itu ditekan terus. Kemudian kedua, peran dari James dan juga Alonso begitu baik dalam memberikan crossing-crossing cepat. Umpan-umpan diagonal yang cepat yang membingungkan para pemain Manchester United. Karena mereka mungkin berharap Chelsea akan lebih sering memainkan umpan-umpan pendek. Tapi ada variasi umpan yang juga mereka lakukan. Yang ketiga tentunya kita lihat high line of pressing dari para pemain Chelsea. Yang menyulitkan juga Bruno Fernandes untuk bergerak. Jadi sebelum juga Bruno mendapat bola, mereka bisa menutup supply bola. Agar tidak diterima oleh Bruno Fernandes. Sehingga kita lihat lagi-lagi peran dari Bruno Fernandes tidak terlihat. Nah maka itu saya juga gak yakin bahwa Eric Ten Hag bisa tidur jika dia nonton pertandingan ini. Tampaknya Chelsea tidak bermain di kandang Manchester United. Tapi tampaknya Chelsea bermain di kandang sendiri. Yakni di Stamford Bridge di pertandingan dini hari tadi teman-teman. Di pertemuan pertama kan kita tahu, MU parkir bis. Sehingga mereka bisa mendapatkan hasil draw. Di kandang Chelsea kan dengan skor satu sama ketika itu masih dilatih oleh Michael Carrick. Tapi di pertandingan dini hari tadi, MU itu bermain di kandang sendiri. Bermain terbuka. Hampir saja kalah. Artinya season dari Thomas Tuchel jauh lebih baik daripada season dari Manchester United. Dan ingat Chelsea masih akan bermain di final Piala Eva. Kita tunggu juga nanti pertandingan itu. Untuk sementara, kemungkinan besar MU tidak akan bermain di Liga Champions musim depan. Ya kita tunggu saja bagaimana akhir dari saga Manchester United musim ini. Paling tidak ini memberikan peluang kepada Arsenal dan juga Tottenham Hotspur. Untuk fight di sisa pertandingan mereka. Agar mereka bisa bermain di Liga Champions musim depan. No hate, only football. Salam sepak bola.